Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala siddhina Muhammad wa ala alih siddhina Muhammad amma ba'd Sobat budiman yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini kita membahas mengenai Majlis Zikir Majlis Zikir itu dari dulu memang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Kalau ada sebagian dari kita menganggap Majlis Zikir itu bit'ah Tidak diajarkan oleh Rasulullah Maka ada dasarnya, ada dalilnya, ada hadisnya Dari kitab Al-Adgar, karangan tulisan Imam Nawawi Disebutkan bahwa dari sahih muslim Ibnu Umar radiyallahu anhu Yang direwetkan oleh Abdullah bin Umar Abdullah putranya Siddhina Umar radiyallahu anhu Menyebutkan bahwa Beliau mengatakan Ida amartum biriyadil jannah Farta'u Kalu wama riadul jannah ya Rasulullah Kala hilakut dikri Fa'inna lillahi ta'ala Syayyaratin minal mala'ikati Yat lubuna hilakut dikri Fa'idah atawalayhim haffubihim Ini dasarnya Bahwa Rasulullah mengatakan Ida amartum biriyadil jannah Apabila kamu melewati taman surga Farta'u Farta'u dimaknai bergabung Singgahlah Mampirlah Nyebarlah disitu Maksudnya bergabung Farta'u Maka para sahabat bertanya Wama riadul jannah ya Rasulullah Apa itu taman surga ya Rasulullah Dijabat oleh Rasulullah Hilakut dikri Majlis zikir Bukan hilakul ilmi Hilakul itu Holako Holako itu berkerumun Berkerumun mengelilingi Seorang ustad Seorang kiai Seorang habib Kemudian dikelilingi para santrinya Itu holako Ya Rasulullah begitu Dikelilingi para sahabat Untuk menyampaikan ilmu Itu hilakul ilmi Nah ini Hilakut dikri Mereka bukan Bukan majlis ilmu Majlis zikir Hilakut dikri Fa'inna lillahi ta'ala Sayyaratin minal mala'ikati Yat lubuna hilakut dikri Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mempunyai banyak malaikat Yang mengelilingi Berkeliling Maksudnya Mencari majlis zikir Jadi Malaikat-malaikatnya Allah itu Disuruh berkeliling Mencari dimana Ada majlis zikir Dan apabila mereka mendatangi Orang-orang yang berzikir tersebut Mereka pun Mengelilingi majlis itu Jadi orang-orang yang berkerumun Berkumpul Melakukan zikir bersama-sama Itu dikelilingi oleh para malaikat Ini hadis sahih Hadis sahih Muslim Hadis sahih muslim Yang diruatkan oleh Ibnu Umar Dalam hadis yang lain Masih dalam sahih muslim Dari mu'awiyah Yang berkata Rasulullah mendatangi Kelompok zikir Dari para sahabatnya Lalu bersabda Jadi Para sahabat sedang berkerumun Melakukan majlis zikir Didatangi Rasulullah Rasulullah bertanya Apakah yang menyebabkan Kalian duduk Maksudnya Ngapain kalian duduk disini Mereka menjawab Kami duduk berzikir Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan memujinya Atas hidayah Dan karunianya Yang diberikan pada kami Berupa Islam Jadi sahabat mengatakan Kami duduk berzikir Memuji Allah Mengakung-akungkan Allah Dan Berterima kasih atas hidayah Yang diberikan pada kami Berupa agama Islam Rasulullah bertanya kembali Demi Allah Apakah hanya Untuk itu kalian duduk Sesungguhnya Saya tidak menyuruh Kalian bersumpah Atas tuduhan terhadap kalian Akan tetapi Malaikat Jibril Mendatangiku Kata Rasulullah Dan mengabarkan Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Mengbanggakan Kalian Pada para malaikat Jadi hadis ini Menceritakan Menceritakan Bahwa Rasulullah Mendatangi Kelompok Sahabat Yang sedang Melakukan zikir Ditanya Kalian ngapain Kami bersikir Ya Rasulullah Ternyata Rasulullah Radhiallahu anhu Bahwa keduanya Maksudnya Abisayat Al-Qutri Dan Abu Hira Keduanya Menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Tidaklah suatu kaum Duduk Sambil berzikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Melainkan Mereka itu Dikelilingi Para malaikat Dan diliputi Rahmat Turunlah Keterentraman Atas diri mereka Orang-orang itu Disebut Allah Di antara Malaikat-malaikatnya Masih seperti Hadis sebelumnya Allah menyebut Mereka itu Nama-nama Satu persatu Kepada Para malaikatnya Jadi Membanggakan Orang-orang Yang melakukan Mazli zikir Allah membanggakan Orang-orang Yang melakukan Mazli zikir Dibanggakan Kepada para malaikat Inilah hamba-hambaku Yang berzikir Kepadaku Jadi Mazli zikir Insyaallah Bukan bid'ah Sahabat Bukan hanya Majlis ilmu saja Tapi menolak Mazli zikir Mazli zikir Suatu majlis Dipimpin oleh Seseorang Untuk melakukan zikir Melakukan doa Bersama Itu bukan bid'ah Karena ada dasarnya Ada hatisnya Dari syahe muslim Dan Rasulullah sendiri Yang mengajarkan Menyuruh Untuk singgah Mampir Bergabung Dengan Mazli zikir Yang disebut sebagai Riyadul Jannah Taman-taman Sorgah Sekian sahabat Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Subhanakallahumma Wabihamdika Asadu'ala Ilaha ila'anta Astagfiruka Wa atubu'ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.